Intro Selamat pagi M-People, selamat datang di M-Petalks. Senang sekali saya Jacinta boleh hadir bersama-sama dengan Anda dalam talkshow kali ini. Nah, dalam talkshow kali ini kita akan membahas mengenai program rehab yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, penasaran? Langsung saja bersama saya telah hadir narasumber-narasumber yang sangat kompeten pada bidangnya. Nah, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut Bapak Raymond Jari Liu, selaku Kepala Kantor Syabang BPJS Kesehatan Tendano, bersama jajaran Kepala Bagian di BPJS Tendano. Selamat datang Pak Raymond, senang sekali Jacinta boleh dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih sekali Mbak Ibu-Ibu. Tentu saja, Ibu-Ibu sangat anusias mendengarkan penjelasan-penjelasan terkait BPJS Kesehatan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa kabar Bapak, Ibu? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Dan saya saat ini membawa dua orang yang ikut bersama kita hari ini adalah Ibu Umrah. Halo Ibu Umrah. Halo Mbak. Dan Mbak... Yuli. Yuli. Mbak Yuli. Halo Mbak Yuli. Umrah ini adalah Kepala Bagian Muntulayanan. Dan Ibu Umrah ini bertugas di kantor cabang Tendano sudah cukup lama ya, Ibu Umrah. Dan Ibu Yuli juga sebagai Kepala Bagian Keuangan. Untuk hari ini mengurus terkait iuran, terkait pengumpulan dana untuk operasional BPJS Kesehatan. Baik. Jadi Ibu Umrah sama Ibu Yuli sudah sangat lama ya, Pak, bertugas di BPJS Kesehatan ini. Iya, betul. Kalau Mbak Kak sendiri sudah berapa lama, Pak, di Kesehatan ini? Kalau saya kebetulan ini kali kedua saya sebagai Kepala Caman di kantor cabang Tendano. Oh, aduh. Dan untuk yang kedua ini baru sekitar satu tahun. Baru sekitar satu tahun. Tapi sudah kedua kalinya ya, Pak? Kedua kalinya. Sebelumnya di tahun 2019 sampai 2014. Berarti, Pak, dengan dua kalinya dokter dan BPJS Kesehatan ini sendiri sudah sangat memahami ya, Pak, kondisi geografis di Kesehatan ini? Iya, betul. Kesehatan geografis kami, Pak, kondisi geografis di Kepala Caman Tendano BPJS Kesehatan ini mencakup wilayah 9 kabupaten kota di Suarez Utara. Dan kalau dari wilayah kami ini, kami punya cukup banyak serta jumlah penduduk di 9 kabupaten kota kita ini totalnya ada 1,4 juta jiwa. Betul. 1,4 juta jiwa. Betul. Di 9 kabupaten kota. 9 kabupaten kota. Jadi, Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Kota Pemohon, dan seluruh bulan-bulan dauraya. Wow, luar biasa, Pak. Nah, Bapak, sebelumnya kita masuk ke intinya nih, Pak. Tadi sudah disebutkan takupan-takupan dan juga jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan ada 1,4 juta jiwa. Jadi, jumlah penduduk kita 1,4 juta jiwa. Sebenarnya kalau dilihat dari jumlah penduduk yang tercover, kita harusnya sudah 100% karena ada 1,4 juta jiwa yang sudah terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan. Tetapi, masih banyak penduduk yang kemudian status kepesertaannya tidak aktif. Tidak aktif ini biasanya kalau untuk kepesertaan kita, karena peserta kita ada beberapa signet. Ada peserta yang ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah nilai. Kemudian ada yang peserta karena dia seorang pekerja, maka dia wajib didaftarkan oleh pemerintah kerja. Jadi, misalnya kita, teman-teman yang ASN, kemudian ada yang kerja di sektor swasta, mereka itu wajib didaftarkan oleh pemerintah kerja untuk menjadi peserta program JKN. Kemudian ada satu segmen khusus, yaitu segmen yang membayar sendiri. Jadi, karena kemampuan mereka dari sisi keuangan, mereka mengikuti program yang di Jalan Komun BPCS Kesehatan dengan cara membayar sendiri yurannya. Nah, ini yang kemudian nanti akan nyambung dengan apa yang akan kita bahas nanti terkait tunggakan-tunggakan yuran. Karena yang terjadi adalah ternyata tidak semua masyarakat yang sudah menjadi peserta JKN, kemudian mereka secara penting membayar yuran yang menjadi kohisimen mereka. Dan ini menyebabkan kemudian kepesertaannya tidak aktif. Nah, ini menjadi permasalahan pada saat nanti peserta akan mendapatkan atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Di saat mereka akan berobat, baik di dokter keluarga, di kuskesmas, di rumah sakit, ternyata kartu JKN-nya dalam posisi tidak aktif. Nah, ini yang menjadi permasalahan pada saat ini. Sehingga ada program-program yang kemudian dijalankan oleh BPJS Kesehatan untuk meringankan peserta. Karena biasanya peserta yang tidak membayar ini pada saat kartunya tidak aktif, ini belum ada kebutuhan terkait kartu tersebut. Nanti pada saat mereka sakit, baru mereka membutuhkan kartu BPJS-nya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Apalagi kalau dari sisi iulanya banyak penggakannya. Nah, betul. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke intinya nih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mulai dari program yang Bapak sebut tadi, program lehat ya, Pak? Program lehat. Mungkin boleh dong dikasih tahu ke penonton, apa sih sebenarnya program lehat ini dan alasan apa yang diusung BPJS untuk menghadirkan program ini? Saya ingin menjawab yang terkait dengan program lehat. Jadi, program lehat ini awalnya itu di tahun 2022. Karena waktu itu masih awal pandemi ya, pandemi COVID. Nah, terus ini merupakan wujud dari kepedulian BPJS Kesehatan kepada peserta yang mendaftarkan diri. Karena pada saat pandemi COVID kan banyak, maksudnya ekonomi kan agak menurun. Sehingga banyak peserta yang agak kesulitan untuk mengadonasi tunggakan iurannya. Makanya dibuat program cicilan rehab. Rehab itu sendiri kepanjangan adalah rencana pembayaran bertahap. Jadi, rehab ini membantu masyarakat atau peserta kelas 1 atau kelas 2 dan kelas 3 yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 3 bulan untuk bisa mengaktifkan kembali kartunya. Kalau sekiranya keberatan untuk kebaikan secara sekaligus. Oke. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai program rehab. Nah, langsung saja Bapak Ibu, bagaimana jika ada peserta menunggak iuran dan bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin boleh dijelaskan? Ya, jadi kalau misalnya ada peserta yang menunggak iuran, seperti yang tadi Dwi sampaikan. Untuk peserta yang menunggak 1-3 bulan, itu bisa dengan cara sekaligus membayarkan tunggakan iurannya. Untuk peserta dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, yaitu 4-24 bulan. Jika sekiranya keberatan untuk membayarkan sekaligus jumlah tunggakannya, dapat mengikuti program rehab, program cicilan. Baik. Dan sebenarnya ini, program rehab ini sebenarnya sangat meringankan peserta. Kemudian ada kebijakan juga dari pemerintah untuk masyarakat atau peserta JKN, khususnya untuk yang membayar sendiri iurannya. Yang kalau iurannya sudah lebih dari 24 bulan, jadi misalnya 24 bulan itu kan 2 tahun. Berarti ada yang saat ini punya tunggakan lebih dari 2 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang bahkan sudah 7 tahun. Nah yang akan dihitung, jadi ada program keringanan dari pemerintah untuk menghitung tunggakannya itu hanya 2 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya dia punya tunggakan itu 5 tahun, dia hanya harus wajib membayar untuk tunggakan yang 2 tahun saja. Nah ini yang menjadi program yang sangat meringankan peserta. Kemudian dengan adanya program rehab ini, tunggakan tersebut mereka bisa cicil. Bisa cicil. Artinya tidak memberatkan, tidak harus membayar sekaligus dari total tunggakan yang dimiliki oleh peserta. Tetapi yang menjadi catatan adalah selama tunggakan ini belum terbayar lunas, kartunya masih dalam posisi tidak aktif. Jadi nanti akan aktif lagi setelah total tunggakannya dilunasi. Nah ini memang saya menghimbau masyarakat yang punya tunggakan JKN untuk memanfaatkan program rehab ini. Untuk mencicil tunggakan yang ada. Karena jangan sampai nanti di saat sudah membutuhkan posisi sudah ada di rumah sakit misalnya. Kemudian ternyata karena harus membayar tunggakannya baru kartunya diaktifkan. Akhirnya masyarakat tidak bisa memanfaatkan manfaat dari kartu JKN ini. Ini nih Pak yang saya penasaran. Misalnya kan ada kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah ketika dia di PHK, bagaimana status keaktifan peserta ini Pak? Apakah dia akan pilih ke peserta yang membayar secara mandiri atau bagaimana? Jadi kalau misalnya ada peserta yang awalnya dia tanya dari badan usaha, keperlihaan. Kemudian dia resign. Nah itu satu pesertaannya kan ketika dia resign otomatis sudah tidak dibayarkan lagi oleh badan usaha. Nah untuk peserta yang ini dia bisa mendaftarkan secara mandiri untuk JKN-nya. Oke. Jadi kepesertaannya dia alihkan ke program mandiri. Program mandiri ya Pak. Oke. Nah program rehab ini sendiri kan tentu saja adalah program yang diberikan pemerintah untuk meringankan peserta BPJS. Nah kira-kira Bapak Ibu, apakah ada syarat-syarat khusus dari BPJS untuk peserta yang akan mengikuti program rehab ini? Kalau syarat-syarat untuk pendapatan rehab hanya tunggakan. Tunggakan itu dari 4 sampai 24 bulan. Pertama jumlah periode mencicilnya itu maksimal 12.9 mencicil. Cuma itu saja syarat. Mungkin peserta melaporkan diri ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengikuti program rehab ini. Nah jadi buat peserta-peserta BPJS yang punya tenggakan dan statusnya masih non aktif, peserta non aktif boleh langsung menghubungi atau datang ke kantor BPJS untuk mendaftarkan diri dalam program rehab ini sendiri. Nah mungkin masih banyak penonton yang penasaran nih Bapak Ibu, apa sih manfaat dari program rehab ini? Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit, boleh mungkin lebih detail lagi manfaat khusus dari program rehab ini? Sebelum menjawab yang terkait manfaat program rehab, izin menyertakan yang terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Nah untuk yang rehab ini juga bisa mendaftarkan lewat mobile JKN. Ya jadi untuk peserta yang ingin mendaftarkan rehab bisa mendownload aplikasi mobile JKN di App Store atau iOS. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, manfaat dari rehab ini seperti yang tadi disampaikan bahwa ini meringankan peserta yang memiliki tenggakan iuran. Karena kan peserta itu, misalnya ada peserta yang sebenarnya mereka sudah ingin membayarkan iurannya. Tapi ketika dilihat tunggakannya kenapa besar sekali atau karena kan sudah menggulung tunggakannya. Ya agak keberatan peserta tersebut untuk kebanyakan secara sekaligus. Maka program rehab ini bermanfaat bagi peserta yang sudah ada niat untuk membayarkan tunggakan iuran. Tapi secara kemampuan masih belum bisa membayarkan secara sekaligus. Nah, tadi tempat di mention ya Bapak Ibu mengenai pendaftaran program rehab lewat aplikasi mobile JKN. Nah, Ibu mungkin boleh dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk mendaftarkan diri di program rehab ini melalui aplikasi mobile JKN. Ya, jadi untuk pendaftaran lewat mobile JKN nanti Bapak Ibu bisa, yang pertama download aplikasi mobile JKN. Yang kemudian habis download bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah punya mobile JKN. Itu bisa langsung buka aplikasi mobile JKN. Kemudian nanti ada menu rehab atau cicilan. Nah, di situ nanti akan muncul informasi mengenai program rehab diantaranya total tunggakan iurannya serta syarat-syarat yang lain. Nanti di situ ada klik setuju, klik lanjut jika menyetujui, selanjutnya nanti akan muncul simulasi dari cicilan yang akan dibayarkan. Setelah disetujui dengan simulasi yang dimasukkan, nanti pendaftarannya sudah berhasil. Tapi untuk peserta yang sebelumnya belum ada mobile JKN, bisa dombak dulu, kemudian registrasi dulu mobile JKN. Nah, nanti kan sudah dimensin mengenai bagaimana cara mendaftar. Nah, di sini yang saya penasaran juga Bapak Ibu, bagaimana cara pembayaran? Apakah harus tundai di kantor BPJS? Atau kita harus pergi ke bank dan tempat-tempat lain yang mungkin bisa menjadi tempat pembayaran lagi hanyuran? Kalau untuk kanal pembayaran BPJS sendiri, itu banyak sekali bisa lewat ATM, bisa lewat SMS Banking, Mobile Banking, Alphamart, Indomaret, Tokopedia, GoPay juga bisa banyak-banyak tim untuk kanal-kanal pembayaran. Tapi kalau di kantor, kami tidak menerima pembayaran secara tunai. Pembayaran hanya bisa dilakukan di kanal-kanal yang harus terbuka. Jadi untuk peserta yang ingin membayar keiran, jangan datang ke kantor BPJS Kesehatan. Karena kami tidak menerima pembayaran tunai di kantor BPJS Kesehatan. Tetapi, banyak sekali kanal-kanal pembayaran yang dibuka. Dan ini, kalau experience kami itu sudah bisa dijangkau sampai ke Polosok Desa. Artinya, sebenarnya tidak ada kesulitan bagi jaringan-jaringan atau kanal pembayaran yang kami buka. Karena banyak sekali alternatif yang ada. Kalau tidak bisa di bank, tidak sempat, bisa Bapak Ibu sekalian untuk peserta bisa ke Indomaret, Alphamart. Itu yang bisa di ini ya, yang jauh sampai di desa-desa yang kami lihat. Kemudian ada bisa via M-Banking atau SMS Banking. Itu bisa. Sehingga kalau saran saya, iuran JKN ini, iuran BPJS Kesehatan ini, jangan ditunggu numpuk dulu. Karena agak akan menjadi berat di saat sudah terjadi penumpukan iuran. Kalau rutin bayarnya setiap bulan, itu tidak terasa. Kalau kita di Sulawesi Utara ini kan apalagi di daerah Minahasa, kita kenal dengan budaya gotong royong, apa namanya? Mampalus. Sebenarnya program JKN ini sama. Biaya pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi resiko individu setiap orang. Kemudian kita bagi-bagi menjadi resiko bersama. Jadi sama dengan kalau budaya di Minahasa itu budaya Mampalus. Untuk mengerjakan satu kekerjaan kita rame-rame, gotong royong. Program JKN ini sama persis identif dengan budaya kita orang Minahasa. Nah, gotong royong ini sebenarnya bagus sekali ya. Karena Bapak Ibu, teman-teman semua bisa membayangkan. Sekarang ini biaya cuci darah itu sekitar 1 jutaan lah. Sekali cuci darah. Sekali cuci darah. Dan kalau ini ya, Bu Umrah ya. Kalau misalnya sudah cuci darah, itu rata-rata itu seminggu itu dua kali. Dua sampai tiga kali. Dua sampai tiga kali setiap minggu. Berarti dalam sebulan dikali empat ada delapan kali. Delapan kali. Delapan kali cuci darah setiap bulan. Dan biasanya kalau sudah cuci darah, itu orang akan cuci darah seumur hidup. Continue ya. Continue. Nah, bisa dibayangkan kalau biayanya satu kali cuci darah 1 juta. Berarti 8 juta per bulan. 8 juta per bulan. Seumur hidup. Nah, kalau tidak ada program JKN seperti saat ini. Orang yang sudah cuci darah, dia akan menjual semua asetnya. Rumah akan habis untuk cuci darah. Cuci darah saja ini. Hanya cuci darah. Untuk pengobatan yang lain. Nah, ini sangat-sangat membantu sekali program JKN ini. Contoh kedua adalah, sekarang ini orang kalau melahirkan kira-kira berapa sakit? Kalau di klinik mungkin 1 juta setengah? 1 juta setengah kayaknya lebih. Kalau di operasi kira-kira berapa? Kalau di operasi kira-kira berapa? Di bagi risikonya ke seluruh peserta. Peserta JKN sekarang di seluruh Indonesia. Sudah mencapai lebih dari 95%. 95% di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia. Artinya sebenarnya secara nasional, kita ini sudah mencapai capupan semesta. Sudah hampir seluruh. Hampir 100% penduduk kita sudah dijamin. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah tadi. Karena ketidakmampuan membayar, sehingga orang kemudian tidak kontinu membayar. Akhirnya status kepesertanya sudah gabung tetapi tidak aktif. Nah, kemudian ada juga yang ini. Yang ikut bantuan program pemerintah. Kemudian karena dianggap sudah ini ya. Ada kan posisi masyarakat kita yang hampir miskin, mendekati miskin sampai miskin. Kemudian dianggap orang ini status sosialnya sudah, ekonominya sudah membaik. Dikeluarkanlah dia dari program penerima bantuan orang. Yang kemudian dia harus membaik sendiri. Ini menjadi berat. Menjadi berat. Menjadi berat untuk orang tersebut. Nah, kalau tidak ikut di dalam program ini. Di saat mereka sakit, mereka tidak ada yang menanggung. Itu sangat-sangat membebani. Nah, untuk seluruh masyarakat yang sekarang ini posisinya kartunya masih aktif. Kalau dia membayar sendiri. Saya menyarankan untuk secara rutin. Rutin membayar. Jangan tunggu menumpuk dulu iran ya. Tunggakannya menumpuk. Kemudian tiba-tiba kita tidak pernah mengundang sakit itu akan datang kapan. Ya. Tiba-tiba kita membutuhkan kartu dalam posisi aktif. Kemudian di saat mau diaktifkan. Oh, ternyata sudah besar biayanya. Mau dicicil. Harus tunggu sampai lunas dulu. Baru bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Yang banyak kami temukan di lapangan saat ini. Nah, and people. Jadi sebenarnya program rehab ini sangat membantu kita dalam mempersiapkan kehidupan kita selanjutnya. Jadi kita kan tidak akan pernah tahu kapan sakit itu datang. Jadi ketika kita mau miliki kartu JKN yang berstatus akhir. Dinyimbau oleh Bapak Kepala Cabang. Silahkan mau membayar sesuai dengan waktunya. Jangan ditumpuk dulu baru kita bayar. Nah, Pak. Ngomong-ngomong, Pak. Jika peserta program rehab ini dia tiba-tiba masuk ke rumah sakit. Tapi status tunggakannya ini belum boleh kasih. Ini gimana, Pak? Oke. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kartu ini akan diaktifkan setelah tunggakannya dilunasi. Nah, dengan mengikuti program rehab ini. Sekarang ini posisinya masih sehat semua ya. Minimal gini, dia punya tunggakan 2 tahun ya. Dengan mengikuti rehab ternyata baru melunasi 50% dia udah sakit nih. Tetapi yang harus dilunasi sudah berkurang jauh dibanding kalau tadi 2 tahun. Tunggakan. Dia sudah separuh jalan. Artinya tunggakannya tinggal sedikit yang harus dilunasi. Kalau misalnya tunggakannya tinggal 2 bulan ya. Tinggal berlunasi 2 bulan aktif kartunya. Yang menjadi masalah kalau tidak mengikuti program ini sama sekali. Artinya tunggakannya masih panjang nih. Masih 2 tahun. Di saat dia sakit dalam posisi kartu pesertanya tidak aktif. Dan tunggakannya 2 tahun. Itu makin memberatkan. Dia harus menunasi yang 2 tahun ini. Tetapi kalau dia ikut program rehab. Dia sudah punya cicilan. Cicilan. Jadi kalau misalnya tinggal 3 bulan. Yang akan dia bayarkan. Untuk mengaktifkan kartunya. Dia hanya butuh membayar yang 3 bulan ini. Tidak membayar secara keseluruhan yang belum tahu. Nah ini manfaat dari program BNI. Dan kami BPJS Kesehatan sebenarnya ini ya. Sangat-sangat bermanfaat. Karena dari sisi fasilitas kesehatan yang kerjasama. Kami sudah cukup banyak bekerjasama. Bukan hanya dengan fasilitas kesehatan pemerintah. Tetapi termasuk fasilitas kesehatan swasta. Misalnya dokter praktek ya. Bu Umra ya. Dokter praktek. Klinik swasta. Kemudian apotek. Optik. Dan banyak lagi rumah sakit. Kalau dikit itu udah berapa? Bu Umra. Untuk FKTP sendiri. Jadi kalau FKTP itu fasilitas kesehatan yang dilihat pertama. Itu atas sekitar 210. 200. Ya. Kalau untuk rumah sakit. Di layar kantor cabang penwano ada sekitar 26. Sudah termasuk rumah sakit pemerintah. Jadi sebenarnya fasilitas kesehatan sudah banyak yang kita kerjasamakan. Untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan pelayanan yang paling bagus. Ya paling bagus. Ya mungkin ini ya sesuai dengan pengalaman pasti banyak kekurangan-kekurangan. Tetapi di kesempatan ini saya juga meminta seluruh peserta BPJS Kesehatan ya. Kalau menemukan permasalahan tolong di informasikan ke kami. Karena sepanjang informasi itu tidak sampai ke BPJS Kesehatan. Kami tidak bisa menindaklanjuti. Tetapi sepanjang itu masuk ke kami kami akan upayakan secepatnya untuk ada perbaikan-perbaikan. Nah Pak, kami semua ingin juga bahwa ketika menemui masalah silahkan lupa ke BPJS Kesehatan. Nah ini bagaimana and people dapat melaporkan ke BPJS Kesehatan? Apakah ada konserter khusus? Atau mungkin menghubungi tiga sosial menjadi kesehatan? Oke, kalau untuk ini ya, buat peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan atau ingin menyampaikan keluhan, permasalahan-permasalahan. Cukup banyak kanan informasi yang kami buka, termasuk di dalamnya yang tadi sudah disebutkan. Ada mobile JKN, kemudian ada nomor yang kami buka 24 jam ya. Semuanya berapa? 0811 0811 8 165 165 Nah untuk pengguna kiri perbincangan kita di hari ini, Bapak Ibu mungkin boleh di mention lagi, pendaftaran program lehat ini boleh lewat apa saja? Silahkan Jadi untuk pendaftaran program lehat ini, selain lewat mobile JKN, juga bisa lewat call center 165, dan bisa lewat kantor kabupaten kota atau kantor cabang terdekat di tempat tempat ini. Jadi kalau misalnya ada kendaraan lewat mobile JKN atau lewat 165, bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat. Jadi ada 4 cara pendaftaran ya, ada aplikasi mobile JKN, ada care center 165, dan juga bisa menghubungi kantor calon terdekat di kabupaten kota masing-masing. Nah jadi buat teman-teman and people yang ingin mendapatkan diri di program lehat dari DBJS Kesehatan sendiri, boleh melalui 4 tahap ini, 4 media ini. Nah mungkin Bapak Ibu sekian dulu pembincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya Jacinta, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih telah menonton!